Kritikan yang artistik dan argumentatif itu sangat diperlukan dalam dunia demokrasi Kembali lagi bersama kami, Kecer Keluarga Cria Dalam segmen Warta Tawa Ha Haide Sampul gambar Jokowi, Pinocchio Pandangan warganet terbelah Warganet penghuni jaga Twitter mendadak ramai Mencuitkan Tagar Pinocchio pada Senin 16 September 2019 Perbincangan ini berawal dari sampul majalah Tempo Yang menampilkan karikator Presiden Jokowi Dengan bayangan yang berhidung panjang mirip karakter Pinocchio Dalam sampul berwarna dasar abu-abu itu tertulis Janji tinggal janji Dengan keterangan yang mempertanyakan bahwa Presiden ingkar janji Perihal penguatan komisi pemberantasan korupsi Sampul ini untuk edisi Pinocchio sendiri berasal dari bahasa Italia Pinocchio yakni boneka kayu ciptaan kakek Dalam cerita petualangan Pinocchio Karangan Carlo Collodi Diceritakan Karena suka berbohong Maka hidung Pinocchio semakin memanjang Sampul majalah Tempo dengan gambar Jokowi Dan bayangan yang berhidung panjang mirip Pinocchio Ini menimbulkan interpretasi beragam dari warganet Itu gambar bahwa publik sudah geram dengan pemerintahan Jokowi Yang selalu bermain retorika Di saat persoalan bangsa berantakan dan terbengkalai Dari calut marut KPK hingga soal Papua Dari isu hibu kota hingga mobil SMK Kini asap pekat sudah mencekik rakyat Cuitan Herman Ada yang menilai ini pelecehan Ada pula yang menyikapinya dengan perspektif lain Salah satu warganet menyebut agar jangan tertipu dengan sampul majalah Akun atas nama Abi Hassan Toso Adriel Abi Mencuit bahwa isi majalah itu tidak sesuai dengan sampul Hati-hati ditipu cover Baca laporan utama terbaru majalah berita ini via PDM Isi tak sesuai dengan sampul Tak ada bahasan janji presiden Malah bahasan ketua KPK yang baru Firly Bahuri Soal revisi undang-undang KPK cuma ada dua artikel Itu pun wawancara dan opini Tweet Abi Hassan Toso Ia bahkan menambahkan sindiran Tentang strategi marketing dari Tempo Sebegitunya jualan tulisnya Begitu pula dengan warganet Nadir Syah Hussein Itna underscore this Yang mengutarakan sudut pandangnya Bahwa gambar sampul Tempo tersebut memiliki pesan yang kuat Dan Jokowi semestinya tak tersinggung Karena kritikan dalam demokrasi adalah hal yang penting Koper majalah Tempo ini artistik yang hidungnya panjang kayak Pinocchio adalah bayangan Jokowi Bukan gambar Jokowinya ya Ada meset yang kuat tanpa melecehkan Saya yakin Pak Jokowi tidak perlu tersinggung Kritikan yang artistik dan argumentatif itu sangat diperlukan dalam dunia demokrasi Sementara itu terkait dengan gambar sampul Jokowi dan bayangan mirip Pinocchio tersebut Masyarakat yang mengatasnamakan keluarga besar Joman Jokowi Mania Siang ini rencananya akan menggelar pertemuan membahas isu tersebut di gedung pers Sekian dari kami KJ Keluarga Ceria Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya Supaya kamu dapat video terbaru dari kami